Halo assalamualaikum balik lagi bersama saya jawabin pleasure ya kali ini di tangan saya ada HP Xiaomi Redmi Note 4 Mi Note 4 ya guys untuk pemasaran HP ini yaitu pada saat sudah masuk menu HP langsung restart atau memulai kembali bisa kita lihat ya guys ya HP mati dengan sendirinya begitu seterusnya ya guys untuk kasus ini untuk beberapa minggu terakhir saya sudah mendapatkan ada sekitar dua buah oke untuk langkah pertama disini saya akan melakukan web data atau hard reset oke pada posisi seperti ini kita langsung saja tekan tombol volume atas dengan power secara bersamanya guys sampai masuk ke menu recovery ya sekarang kita tekan tombol volume atas dan power secara bersamaan sampai HP restart ke menu recovery Oke bisa kita tahan dulu ya guys sampai muncul logo Mi kita tunggu saja ya guys sampai masuk ke menu recovery ya untuk tombol power bisa kita lepas dulu ya guys tapi dengan tetap menekan tombol volume atas oke sekarang kita tunggu sampai beberapa saat untuk teman-teman semua pastikan untuk baterainya ini cukup ya guys oke kita tunggu dulu untuk baterainya agar terisi ya sekarang habis sudah otomatis masuk ke menu recovery ya guys ya untuk navigasi disini untuk arah turun dan ke atas kita menggunakan tombol volume ya guys untuk memilih kita gunakan tombol power oke sekarang kita pilih web data terus bisa kita pilih lagi web all data setelah itu kita pilih confirm ya kita tunggu prosesnya sampai selesai ya untuk proses sudah selesai ya guys tidak membutuhkan waktu lama sekarang kita pilih reboot reboot to system ini selanjutnya kita tinggal tunggu HP nya untuk masuk ke menu untuk proses ini akan menghapus semua data dalam memori telepon ya guys dan untuk proses reboot ini membutuhkan waktu yang cukup lama disini saya tetap menggunakan bantuan charger untuk teman-teman cuma bila dirasa takut nanti baterainnya cukup bisa juga selesai sambil dicolok charger ya guys ya sekarang kita sudah masuk ke halaman setup awal ya guys kita bisa klik tanda panah ke kanan selanjutnya kita pilih bahasa terus kita bisa pilih lokasi untuk connect ke jaringan bisa kita lewati dulu ya guys untuk proses selanjutnya bisa kita lewati lewati penyiapan akun Google bisa kita klik tidak untuk akun Mi bisa kita lewati juga ya guys kebetulan HP ini tidak tertaut dengan akun Mi jadi kita tidak bisa kerja dua kali ya guys Oke kita tunggu prosesnya mohon maaf bila kameranya ngebur ya guys ya untuk teman-teman jangan lupa diklik tombol subscribe ya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati halo Steven ya Sekarang kita sudah masuk ke halaman homescreen ya guys yap Alhamdulillah untuk pengerjaan kali ini kita dimudahkan tulis hitam untuk teman-teman cuma terima kasih sudah mencoba video saya semoga bermanfaat Apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys terima kasih saya iri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati sub indo by broth3rmax